Ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh apabila masyarakatnya produktif. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut dengan menggiatkan program UMKM. Perlu dukungan semua pihak agar UMKM berkembang dan menjadi besar hingga menyerap tenaga kerja sekaligus menambah pendapatan negara. Kehadiran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM harus didukung penuh oleh semua pihak, terutama pemerintah, dengan penyediaan akses dana murah, pembinaan serta kebijakan yang tepat agar dapat berkembang pesat. Jika UMKM tumbuh, tenaga kerja pun akan banyak terserap dan jumlah masyarakat yang naik kelas dari ekonomi lemah otomatis bertambah. Ketua Umum Parti Perindu Haritanusudipio membahas hal ini dalam Pindato Politiknya saat melantik 62 Dewan Pembinaan Ranting DPRT Sekota Jambi. Sekaligus pengurus sayap Kartini, Pemuda, Gardera Jawa Li Perindu, dan Rizki Perindu seprovinsi Jambi, Kamisia. HT menegaskan, perlu ada situasi yang kondusif bagi para pelaku UMKM agar mereka punya kesempatan untuk melebarkan sayang. Jadi, saya rasa bukan masalah UMKM-nya. Bagaimana kita bisa membangun UMKM supaya mereka naik kelas, itu adalah yang paling penting. Sehingga UMKM-UMKM ini pada akhirnya bisa tumbuh menjadi perusahaan-perusahaan yang tangguh. Tidak UMKM terus seumur hidup. Itu hanya bisa kalau negara hadir semikian rupa membantu mereka sesuai kebutuhan mereka. Ini penting sekali. Yaitu merupakan konsep kita juga. Hal senandat juga disampaikan hati saat melantik 408 Dewan Pembinaan Ranting DPRT serta pengurus sayap reskiu Parti Perindu seprovinsi Riau, Kamis petang. Para kandar partai dituntut untuk bisa ikut terlibat membina pelaku UMKM di wilayahnya masing-masing agar mereka makin maju. Melalui program-programnya, Parti Perindu punya komitmen untuk memperdayakan masyarakat. Hal ini yang disampaikan hati dan rombongan pengurus pusat Parti Perindu saat berdialog dengan jajaran rendasi media masa lokal. Salah satunya, Harian Sorot Jambi. Dalam dialog yang berlangsung hangat, diunggap perjuangan Parti Perindu yang ingin Indonesia sejahtera. Dari Jambi dan Pekan Baru, Riau, Tim Departan MC Media melaporkan.